Intro Kebahagiaan yang dirasakan Andara, Erli dan Bugi di tanggal 11 September kemarin kian terasa lengkap. Karena usai menggelar akad nikah pada jam 9 pagi, sore harinya pasangan ini langsung menggelar acara resepsi pernikahan mereka di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Dihadiri para sahabat, rekan dan kerabat, acara resepsi pernikahan Andara dan Bugi yang dilangsungkan dengan sangat sederhana ini begitu terasa kekeluargaan. Dengan mengangkat konsep garden party, para tamu undangan yang hadir begitu menikmati keberadaan mereka di pesta pernikahan pasangan ini. Terima kasih telah menonton! Pengen sesuatu yang beda aja gitu, mungkin orang udah biasa juga festa di kebun gitu, tapi karena ini acaranya juga syukuran gitu, pengennya siapa yang tamu-tamu yang kita undang semuanya bisa menikmati jalannya acara tanpa ada kelas-kelas khusus gitu. Yang pasti seger, menjagarin party, terus intimit, dan suasananya lovable semuanya, karena mungkin mereka berdua juga pasangannya sangat lovable banget, jadi acaranya juga sangat intimit dan menyenangkan. Suasananya santai banget, relax, lebih garden party, terus satu lagi yang datang juga lebih nyantai, seru-seru banget. Meski tanpa kesan mewah layaknya pesta pernikahan para selebritis pada umumnya, namun resepsi yang digelar Andara dan Bugi ini terlihat sangat unik. Pesta kebun mungkin sudah biasa, namun yang membuat unik adalah kostum-kostum yang digunakan para tamu undangan. Andara ingin tamu yang hadir mengenakan kostum yang casual, tidak perlu mengenakan jas atau gaun seperti biasanya. Sudah pakaian senyantai mungkin, aku nggak mau terlalu orang, kadang-kadang kalau misalnya datang ke kawinan, kayaknya repot gitu, harus pakai ini, pakai itu. Yang paling susah disuruh kan biasanya cowok ya, kalau cewek kadang-kadang masih yang banyak pilihan. Cowok kayaknya kalau nggak jas, batik, jas, batik gitu, kayaknya mereka susah gitu untuk cari ide lain. Aku bilang, udah pakai baju yang santai aja. Konsep pernikahan seru ya, kayak apa namanya, sesuai dengan konsep yang Arli pengen gitu ya. Dia pengen suasana yang casual, yang akrab, terus ya intinya pokoknya tradisi pernikahan atau resepsi itu harus suah dan glamur tuh ternyata berhasil dipatahkan oleh Arli, artinya nggak mesti kita ke kawinan harus formil. Arli tadi begitu ngeliat baby gini, yeeeah akhirnya mau kemal ya gitu, bahagia kan loh. Ya mungkin bisa jadi salah satu prevensi, saya gitu. Konsep pernikahan yang digelar sesantai dan sesimpel mungkin ini, memang membuat para tamu undangan merasa nyaman. Tidak hanya meminta mereka yang hadir berpakaian santai saja, namun di pesta kebun itu pun Andara dan Bugi memanggil para tukang dagangan, seperti gorengan dan lain sebagainya. Kalau konsepnya pernikahan Arli dan Bugi ini agak-agak unik gitu. Sebetulnya hampir sama dengan resepsi orang badan umum yang ada di Garden Party, tapi yang membedakan adalah nanti makanannya. Selain dari buffet, mereka juga magil tukang-tukang dagangan. Karena temanya ini sebetulnya adalah santai. Tema utamanya itu festival sebetulnya. Festival. Jadi ya, seperti dilihat banyak pernik-pernik layang-layang, terus leseh-leseh di bawah. Pokoknya santai. Alhamdulillah kuas itu melihat orang-orang masih tetap bisa makan, masih tetap enjoy gitu. Jadi ya, apa namanya, semua sama rata, semua sama-sama bisa nikmati hidangan yang ada, semua sama-sama berdiri, semua sama-sama ketawa-ketawa, senang-senang. Jadi ya, fan-fan aja. Begitu banyak tamu undangan yang hadir. Begitu banyak pula doa yang mengalir untuk kelanggengan rumah tangga Bugi dan Andara yang baru saja terbina ini. Para sahabat yang datang pun membawa sejumput harapan untuk keutuhan rumah tangga mereka berdua. Selamat menempuh hidup baru untuk Andara dan Bugi. Semoga pernikahan kalian selalu diberkahi dan mendapat Rido Sang Maha Kuasa. Perli dan Bugi. Bugi, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohma. Kita tidak terhenti-hentinya mendoakan. Ya, sampai benar-benar maut pemisakan lah. Amin. Buat Bu Bu Erli sama Bugi, selamat congratulations atas pernikahannya. Semoga insya Allah ke depannya kalian bisa selalu sama-sama. Sampai mati. Terus juga punya anak-anak yang lucu. Soleh dan solehah insya Allah. Pokoknya itu, itu yang aku ucapin buat kalian. Semoga bahagia selalu. Amin. Happy wedding buat Erli dan Bugi. Semoga menjadi pasangan yang bahagia selalu. Tetap lovable, tetap positive feeling. Dan bisa menjaga pernikahannya utuh sampai akhir hayat. Dan semoga, kalau bisa, ada putut lagi. Amin. Buat Bu Erli sama Bugi, selamat. Semoga... Bubu Erli. Bubu Erli. Bubu Erli sama Bugi. Selamat. Selain berdua. Kayaknya tadi bahagia banget. Mudah-mudahan bahagia sampai... Sampai... Akhir hayat. Akhir hayat. Saya sama Erli bisa langsung... Lancar di jalaninnya. Sampai mau berdasarkan. Amin. Sampai mau berdasarkan. Sampai mau berdasarkan. Sampai mau berdasarkan.